Guna mengembalikan persatuan bangsa dalam pembangunan nasional dibutuhkan penerapan kembali nilai etik kepada masyarakat, terutama kalangan milenial. Terlebih, selama perhelatan Pilpres kemarin, masyarakat Indonesia sempat terbelah akibat adanya perbedaan pilihan politik. Penerapan nilai etik tidak hanya berlaku bagi pemimpin negara dan daerah, tapi juga ditujukan bagi semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda kaum milenial sebagai penerus bangsa. Nilai etik harus direvitalisasi untuk mengembalikan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan membangkitkan rasa gotong royong. Terlebih saat pelaksanaan tahapan Pilpres beberapa waktu lalu, di mana masyarakat terpecah akibat adanya pandangan politik dan pilihan yang berbeda. Dalam Seminar Nasional Revitalisasi Nilai Etik Bangsa Dalam Pembangunan Nasional, di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin selasa kemarin, Ketua DPD KNPI Kalsel Fazlur Rahman mengatakan, dewasa ini masyarakat terkesan lupa mengamalkan nilai etika bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Fazlur berharap, momentum ini mampu membangkitkan nilai etik sebagai pemersatu bangsa, dan yang terpenting proses pembangunan bisa dilakukan secara bersama. Kita berharap nilai etik itu dikembalikanlah ke kehidupan kita sehari-hari, tidak ada lagi penelusuhan, perdebatan, gara-gara hanya perbedaan pilihan. Nah nilai etik itulah yang harus kita jaga, apa itu yaitu semangat kita akan nasionalisme dan Pancasila. Sejumlah peserta mengakui, nilai etik bangsa generasi muda sekarang mulai menyusut, akibat derasnya terjangan gelombang budaya barat, sehingga berdampak terhadap menipisnya penerapan nilai-nilai luhur Pancasila. Seiring bergerusnya waktu, nilai etik dan nilai kebangsaan itu mulai berkurang, karena maksudnya berbagai macam media barat, media luar yang dapat mempengaruhi. Sejarah bagaimana, terus untuk etik sendiri bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kebangsaan, nilai nasionalisme, itu memang harus diterapkan. Ya menurut saya bagus sih, apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin sudah mulai nggak tahu apa itu nilai etik bangsa, apa yang tergabung dalam nilai etik bangsa. Dalam seminar nasional ini, hadir sejumlah narasumber diantaranya tokoh muda Rif Kizami Karsayuda, Akademisi Subahan Sarif, dan perwakilan Direktorat Bina Mitra Polda Kalsel, AKBP Tri Askuti, serta diikuti oleh ratusan mahasiswa dan pelajar. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews, melaporkan.